Intro Balik lagi di potret sekolah episode SD Negeri 4 Kampung Dalam Sobat SD Negeri 4 Kampung Dalam telah berupaya seoptimal mungkin dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa Lewat sejumlah fasilitas, sarana dan prasarana yang diberikan, SD Negeri 4 Kampung Dalam berharap siswanya bisa lebih semangat dalam belajar Sarana prasarana di SD Negeri 4 Kampung Dalam ada 24 ruang kelas, ada 1 ruang guru yang setiap saat digunakan untuk rapat guru Ada 1 ruang tata usaha atau administrasi, ruang kepala sekolah, kemudian ruang alat-alat seni, ruang usaha kesehatan sekolah, kemudian musola SD 4 Kampung Dalam ada di lantai 2 Fasilitas lain yang dimiliki SD Negeri 4 Kampung Dalam yaitu UKS, tempat di mana siswa yang sedang sakit, tidak enak badan akan dirawat di sini Serana prasarana selanjutnya yang juga terdapat di SD Negeri 4 Kampung Dalam yaitu kantin Selanjutnya yakni kooperasi, tempat di mana siswa bisa membeli berbagai kebutuhan sekolahnya Nah, untuk memberikan pembelajaran yang optimal kepada para siswanya, SD Negeri 4 Kampung Dalam Kota Tulung Agung juga rutin menggelar rapat sesama guru UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tulung Agung adalah merupakan koordinator layanan pendidikan di wilayah Kecamatan Tulung Agung Dalam hal ini di Kecamatan Tulung Agung berdiri dari 39 lembaga pendidikan sekolah dasar, baik negeri maupun swasta Dalam perjalanannya untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tulung Agung Memprogramkan untuk sekolah-sekolah yang satu halaman akan kita apaikan untuk digabungkan atau di merger Dalam hal ini untuk meningkatkan layanan yang lebih baik Seperti yang terjadi di sekolah SDN 4 Kampung Dalam ini Semula adalah terdiri dari sekolah SD 4, 5, 6 dan 10 Kampung Dalam Dijadikan satu menjadi SDN 4 Kampung Dalam Oh iya Sobat, kita geser melihat ekstra kurikuler di SDN 4 Kampung Dalam yuk Di bidang keagamaan, ada Musabalko di Labatul Quran Selain itu, ada Musabalko di Labatul Quran Terima kasih telah menonton Selanjutnya, ada Ekstra Kurikuler Cerdas Cermat Di bidang keagamaan lain, yakni ada Manasik Haji Di SDN 4 Kampung Dalam ini, para siswa juga diajak untuk praktek langsung tata cara melaksanakan ibadah haji Nah yang satu ini, yakni Ekstra Kurikuler Rebana Sobat, di SDN 4 Kampung Dalam ini Para siswa juga diajak untuk melakukan istighosa bersama lho Selain itu, para siswa juga diajarkan untuk sholat berjamaah Dan yang terakhir ada Kodmil Quran Di antaranya yang di ekstrakan di SD Kampung Dalam 4 Yang pertama adalah Rebana atau Sholawat Kemudian ada Tartil Quran, ada Kodmil Quran, ada MHQ, ada MTQ, kemudian ada Manasik Haji Dan ada kegiatan sholat berjamaah Yang semuanya akan dilakukan oleh anak-anak sendiri Bahkan yang menjadi imamnya adalah anak-anak kita sendiri